Usia pesawat terbang tak otomatis berkorelasi dengan kelayakan terbang sebuah pesawat. Belakangan ini jatuhnya Sriwijaya Air. SJ-182 rute Jakarta-Pontianak dikaitkan dengan Boeing 737-500 yang sudah berusia 26 tahun. Pengamat penerbangan Gary Sujatman menjelaskan kunci utamanya adalah kelayakan sebuah pesawat, bukan pada usianya. Usia pesawat biasanya lebih berkorelasi pada biaya perawatan yang lebih mahal. Usia pesawat tidak pengaruh ke kelayakan pesawat selama pemeliharaan sudah standard pabrik, dan regulator negara pembuat dan negara operator. Namun makin tua maintenance makin mahal, akan sampai masuk ke titik tidak ekonomis lagi, sampai akhirnya tidak layak lagi dilanjutkan sehingga harus di-upgrade. Ia bilang tidak ada batasan usia pesawat untuk kelayakan pakai pesawat. Namun, ketika pesawat sudah mengharuskan banyak komponen yang diperbaiki atau ganti maskapai akan melakukan perhitungan ekonomis kelanjutan penggunaan pesawat ini. Hitungannya, biaya perbaikan akan semakin mahal jika usia pesawat semakin tua. Karena makin banyak perangkat yang harus diganti untuk beroperasi secara optimal. Derry menyatakan dari perbaikan biasanya penambahan beban pesawat yang membuat konsumsi bahan bakar pesawat makin besar, membuat ongkos bahan bakar melambung. Selain itu, ketersediaan suku cadang dan fasilitas maintenance juga menjadi pertimbangan tingkat keekonomisan pesawat. Indonesia alergi dengan pesawat tua sejarahnya. Kecelakaan, memang banyak dari pesawat tua. Itu ada psikologikal trauma, tapi di industri ini selama bisa dirawat masih layak terbang. Derry menambahkan hingga saat ini usia pesawat berjenis ini masih banyak digunakan untuk angkutan kargo di Eropa. Bahkan untuk maskapai TR-2 dan TR-3 di luar negeri masih pakai untuk keperluan komersial dan karter. Walaupun untuk lima tahun terakhir maskapai di TR-1 sudah meninggalkan jenis pesawat ini. Banyak maskapai yang kurang kapasitas waktu 747 max dilarang dan di charter maskapai tapi hanya rute pendek.